Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Didi Rahdi di Ladang Jagung Janat Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat, rezeki lancar, tidak kurang apapun Kali ini saya akan bercerita tentang orang-orang kuat dan memiliki nafas panjang dalam beternak domba Khususnya di Majalengka Kita juga memahami bahwa Majalengka merupakan salah satu wilayah yang bisa disebut sebagai sentra penghasil ternak domba Salah satunya di kecamatan Jati 7, tempatnya di Desa Bilang Sari Dan seperti apa kondisinya dan apa kata mereka dan seperti apa yang mereka lakukan Simak video berikut ini Terima kasih telah menonton! Selamat malam! Ini adalah salah satu desa yang boleh dikatakan sebagai sentra penghasil ternak terbesar di daerah Majaringka mengingat hampir kesalahan di 30-40% yaitu adalah peternak hal ini didukung dengan teknologi juga yang sangat mendukung dimana untuk pengelolaan ternak secara koloni disini cukup support mengingat ada berbatasan dengan pabrik gula makanya dalam satu orang pun peternak itu bisa mengelola kisaran 50 sampai dengan 100 ekor di data kami catat populasi ternak di desa dalam satu desa itu kisaran di angka 4000 ekor cuman nanti mungkin ini permasalahannya dengan apakah permintaan pasar itu banyak atau tidak sehingga nanti bisa juga berpengaruh kepada jumlah populasi yang ada tapi saya yakin mereka pun akan secara rasional untuk urusan bagaimana menghadapi pasar saya ini merasa saya bangga apa yang dilakukan saya terkait memelihara dropa ini dengan alasan saya ini kalau dibilang menjadi pelantara itu boleh dikatakan menjadi pelantara ini rezeki dari Allah SWT untuk dropa tapi melalui pelantara saya jadi itu salah satu motivasi saya untuk memelihara ternak dropa kalau kita memelihara 20 ekor domba yang sudah jalan yang sudah bisa beranak itu dalam satu tahun kita itu menghasilkan 15 juta rupiah jadi kalau kita misalkan pengen lebih dari 15 juta itu ya boleh ditambah kehidupannya jadi kalau perhitungan di sini kalau perhitungan saya itu kalau kita memelihara 15 20 ekor domba itu dalam setahun kurang lebih kita menghasilkan 15 juta lama angonya itu normanya itu 5 jam kita berangkat jam 10 pagi pulang ke kanang nah lagi itu kira-kira jam 5 perjalanan yang kita tempuh biasanya itu pulang pergi itu 10 kilo kalau kalau di gembalahkan perjalanan kita itu menempuh jarak 10 kilo pulang pergi jalanan berhasil waktu 5 jam kalau misalkan ke depan nanti ada harapan terkait dengan wisata peternakan atau apalah konteksnya pilang sari bisa dijadikan sebagai salah satu acuan atau sampling bagaimana populasi ternak di pilang sari yang cukup dan bisa mewakili keberan mereka ternak di kamu kemudian suatu Terima kasih.